Selamat pagi, Bapak Ibu Guru Di sini saya akan menjelaskan cara membuat Kelas baru dan membuat tugas di kuiper ya Jadi nanti kalau kita akan menggunakan kuiper Ya jadi ini adalah halaman awal kuter ya Di sini saya tadi sudah mencoba membuat tugas Dan sebelumnya silakan membuat daftar kelas terlebih dahulu Silakan masuk ke menu daftar kelas Kemudian buat kelas baru Kelasnya kelas berapa? Misal kelas 10 Saya kasih nama untuk mapel matematika saya Misal 10 IPA 1 Matematika wajib Kemudian pilih warna untuk membedakan tiap kelas Kemudian klik simpan Kemudian tutup Nah di sini sudah muncul kelas 10 IPA 1 matematika wajib Nah ini adalah kode kelas yang harus dibagikan kepada Siswa untuk bisa bergabung ke kelas 10 IPA 1 matematika wajib Kemudian untuk membuat tugas Kita masuk ke kurikulum tugas Kode 5 kita pilih kurikulumnya dulu Kode 13 ilmu alam Kita cari topik yang sudah ada saja dulu Misal tadi kelas 10 IPA ya ini kelas 10 IPA kurikulum 13 Nah ini materinya Pertama ada fungsi eksponen Kemudian saya pilih grafik fungsi eksponen Nah ini adalah materinya Contoh-contohnya Kemudian ini adalah Soalnya Ada beberapa soal 1 sampai 10 Nah kemudian Ketika kita membagikan tugas ini Nanti otomatis di halaman siswa akan muncul Halaman materi ini dan halaman soal Jadi sebelum mengerjakan soal Siswa bisa membaca-baca materi itu di dalam Nah untuk menambahkan tugas ini Silahkan klik di bawah ini Tambahkan Topik ini ke tugas Klik kemudian Buat tugas dengan topik yang telah dipilih Sasarannya siapa Kalau Misal jadwalnya hari ini semua kelas Berarti nanti kita klik semua kelas yang dibuat Kemudian tadi cuma baru 10 IPA 1 Kalau ada banyak ya silahkan sekaligus 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5 Dan ini jadikan sebagai tugas atau ujian Karena baru pertama sebagainya tugas dulu Durasinya berapa hari silahkan dipilih Namanya tugas apa Komentarnya apa Kemudian klik Kirim tugas Kemudian ada pertanyaan mau bikin tugas lagi Atau sudah Kalau sudah kita kembali ke desktop Setelah membuat tugas akan muncul Tugas yang kita buat tadi ya Tadi 10 IPA 1 ini tugasnya Kita akan di klik Nah jadi disini belum ada yang mengirimkan tugas Jika sudah ada siswa yang mengirimkan tugas Nanti disini akan Ada Nama siswa yang sudah mengirimkan tugas Nah di menu pengaturan ada menu ubah untuk mengubah Nama tugas dan durasi pengumulan Ya jadi itu tadi Bagaimana caranya untuk membuat Kelas dan tugas di Kuiper Silahkan mencoba Bila ada pertanyaan Bisa ditanyakan Terima kasih